Ini kan gak mungkin hanya melihat, memilih orang kepercayaan. Pasti kan ada beyond itu. Jangan-jangan ini bukan soal sekedar kabinet tiga kursi, dua kursi. Tapi jangan-jangan perubahan capras itu betul gitu. So ya, pada akhirnya ujung-ujungnya ya, mengorokestrasi ini ya untuk kepentingan dia. Jangan lupa, kita juga harus sering-sering menyebut PR-PR yang belum selesai di pemerintahan ini. Yang kedua, jangan terlalu serius kita. Oh Pak Jokonya santai gitu loh. Belum jelas. Udah nanti aja. Ketemu lagi di Lanturan. Hari ini redaksi Lanturan. Kita menjemput redaksi boleh kan? Iya boleh. Boleh. Boleh dong. Emang harusnya apa? Yang dikhawatirkan apa? Kan redaksinya redaksi Kompas TV. Kita mencoba memberanikan diri menjemput redaksi Lanturan untuk yang kedua kalinya. Mungkin Lanturan gitu aja kali ya? Lanturan aja ya? Kalau redaksi kan serius. Kalau Lanturan itu kan kita apa? Lanturan, Lanturnya pasti relevan-nya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ini tanpa tamu. Inilah inti dari Lanturan. Yang sebenarnya. Tiga jurnalis dan tamunya adalah panganan makanan-makanan. Ada macam-macamnya ada warna-warni, ada merah, ada hijau. Ini sudah aku wawancarai tadi. Terbukti tadi. Terbukti tadi memang dia. Kalau enggak ada warna-warni gini lah ya kan? Ini kan mau keli partai yang pernah hijau. Yang pernah ya. Kalau ini mungkin apa? Jadi mau ngomongin apa nih? Mas Jogi kita. Ya. Kali ini. Sama kan dapet curhatan dari para politisi di partai politik. Gara-gara Rezahol kemarin. Entah. Entah benar atau tidak. Fakta atau tidak. Yang pasti media. Hampir semua media nasional menyebut bahwa ini relawan dapet jatah gitu. Was it a surprise tuh? Iya. Maksudnya apakah itu kaget gak? Bus Kim kaget gak sejujur-jujurnya ya? Agak kaget sebenarnya. Aku gak kaget. Makanya saya bilang kan agak mas. Karena nonton Budi Ari disini. Di latihan waktu itu. Jadi gak kaget. Gini poinnya. Kita tuker-tuker pandangannya. Kalau menurut saya. Dalam konteks hak terdekati presiden. Yaudah sih. Ini yang kelima sepanjang Jokowi. Nanti uang? Iya gak ada. Itu urusan presiden. Tanggung jawabnya ada di presiden. Bahwa kemudian kita mau mendiskusikan. Mencoba memahami. Kemarahan tanda kutip dari partai politik. Kenapa relawan diberikan kesempatan? Bukankah itu jatahnya partai politik misalnya? Dalam hal ini Nasdem. Khusus untuk Nasdem menurutku yang kasusnya Menkom Info pengecualian. Kenapa? Karena ya menterinya sedang bermasalah. Yang kedua posisinya sudah jelas berseberangan. Ya kan paling tidak terucap ketika Pak Jokowi tidak mengundang. Nasdem tidak diundang di dalam koalisi besar waktu itu. Di pertanyaan media. Kok gak ada Nasdem? Lu kan sudah di sebelah. Udah di sebelah. Artinya itu sudah menjelaskan posisi. Kedua narasinya-narasinya Nasdem juga sudah dengan mengatakan perubahan. Itu sudah dalam posisi oke. Saya akan menjadi kelompok pengoreksi. Atau kelompok oposisi. Gitu sih. Kalau menurut gue Kim. Ya. Sebenarnya kan yang bikin agak kaget itu adalah banyak mesej sebenarnya ya. Menurutku apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan tanpa menegasikan yang lain gitu ya. Si wamen-wamen ini dengan cara Jokowi memilih Budiari untuk menjadi Menkom Info. Menggantikan pelatih yang hari ini sedang menghadapi proses hukum. Adalah sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan Jokowi. Aku lebih melihat itunya sebenarnya. Satu dia relawan. Kedua relawan yang hari ini cenderung misalnya mendukung Prabowo. Terus ketiga adalah orang yang kabarnya agak tidak diterima misalnya. Di almameter partenya gitu ya. Di BDIP. Dan yang ketiga ini adalah posisi yang sebelumnya diisi oleh kader partenazdem. Nah dan ini dilakukan menurut saya yang lebih menarik lagi. Sehari setelah Nasdem bikin apel siaga di Kelora Bung Karno. Saya lebih melihat apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Jokowi. Entah ke PDI, entah ke Nasdem, entah ke Prabowo atau siapa pun lah. Mungkin ini dia lebih tahu karena adik kelasnya di kampus. Budi Ari. Tapi ini menarik ya Mas Yogi. Kita kan dua minggu lalu ya. Dua minggu lalu kita ngobrol waktu Mas Yogi sedang sibuk mengurus redaksi. Tapi enggak sedang liburan ke Eropa. Kita kan ngobrol. Walaupun saat itu konteksnya adalah mempertegas arah dukungan Projo. Terhadap Prabowo secara spesifik. Projo dan Jokowi. Tapi kan spesifik waktu itu adalah terhadap Prabowo gitu kan. Berapa persen. Yang tadi tebak-tebakannya itu cuma 50-40. Sudah jelas, no, 60. Bahkan kita di akhir, pertanyaan kuncinya adalah exit plan-nya seperti apa. Bahwa ada kebutuhan untuk memikirkan exit plan. Aku justru malah setuju sama Gus Kim. Pesan ini seakan-akan tidak hanya memberikan pesan untuk partai yang tidak lagi satu suisi. Kebisaan Pak Jokowi kan selalu dalam aktivitas politik selalu memberikan. Iya, mengirim kode. Mengirim pesan, mengirim kode kan. Mengirim kode dengan. Ini ke siapa gitu ya. Kalau Mas Yogi sendiri melihatnya seperti apa? Kira-kira apa? Kira-kira pesan ini disampaikan Jokowi dengan memilih Budi Ari yang notabene adalah relawan gitu ya. Kota Umum Projo yang sebenarnya hari ini juga sudah punya posisi ya. Sebagai wakil mengeri, bukan posisi aja-aja juga sebenarnya. Tapi tiba-tiba sudah ditarik untuk menjadi posisi di Menko Binfo seperti itu. Walaupun memang sebelumnya sudah jadi wamen ya. Artinya bukan hal yang baru di ratah kementerian. Kalau saya pertama lagi-lagi supaya tidak ikut ke bawah tensinya tinggi. Artinya saya melihatnya ya normatif aja. Ini memang ya urusan presiden lah. Artinya kalau konteks cawe-cawe dalam pilpres itu rame. Kalau sekarang ya presiden harus cawe-cawe karena memang pengjawab dia. Artinya kabinet ini sampai akhir kan urusan dia. Kalau orang bahasa kerennya prerogatif presiden kan. Jadi berhenti di kebutuhan kabinet gitu? Itu satu, iya. Kenapa? Karena ya itu kan program dia. Artinya memberikan layanan digital ke wilayah terluar dan sebagainya. Itu kan proyek yang sebenarnya sedang bermasalah. Itu salah satu program lah. Iya, artinya dan harus diselesaikan. Kemudian itu yang pesan pertama ketika setelah pelantikan di istana negara. Tapi yang berikutnya juga memang saya tergoda. Karena selain acara apel Siaga Nasdem di GBK. Itu sorenya kalau nggak salah ada pertemuan kan di istana Bogor kalau nggak salah. Ada Prabowo, ada Pak Jokowi, ada Rito. Cama Erick Tohir. Itu untuk kesekian kalinya dipertontonkan. Dan itu kan cara-cara Pak Jokowi yang umum gitu. Dengan Pak SBY datang minum teh, dipertontonkan minum teh. Itu pesan lain gitu ya? Iya. Jadi memang betul kalau emang pas Ante. Tapi di awal dalam kontes kabinet aku mengatakan bahwa mau dilihat dari sudut pandang apapun itu urusan presiden. Ya sudah presiden bertanggung jawab. Dia tahu resikonya. Mau Budi Ari kek, mau Budi-Budi yang lain. Maksudnya itu ya itu urusan dia. Ada kemudian Budi Ari. Jadi kalau mau jadi menteri itu minimana ditanya. Iya. Budi Ari atau Budi-Budi yang lain itu urusan dia. Nah bahwa kemudian ada orang kepercayaan. Jelas lah. Budi Ari orang kepercayaan. Kita kalau lihat track record perjalanannya orang kepercayaan Jokowi maksudnya. Dia ada di Projo. Terakhir kan musra dan sebagainya. Kan memposisikan sampai dan sebagainya. Itu kan menurut saya itu orang kepercayaan. Tapi justru itu loh Mas Yogi. Kenapa akhirnya ini kan kalau. Again aku gak membahas ini masalah usia ya. Cuma kan kalau melihat di. Kok ini tegang? Kalau melihat di media sosial pertanyaannya pertama orang-orang adalah. Gak mungkin hanya melihat keputusan seorang presiden Joko Widodo. Dua periode yang dengan jelas mengatakan saya akan cewek-cewek. Kan ini urusan negara. Hanya urusan kabinet gitu loh Mas. Ini kan gak mungkin hanya melihat memilih orang kepercayaan. Akalagi tadi kalimatnya Mas Yogi gitu. Kepercayaan. Pasti kan ada beyond itu. Pasti ada kebutuhan untuk memberikan pesan tadi kepada pihak-pihak lain. Ada kebutuhan untuk memastikan di 2024 akan seperti apa. Ya normatifnya kan proyek BTS itu. Yang terungkap keluar keluarga negara dan anggaranya sampai triliunan. Itu kan tetap tanggung jawab presiden dong. Iya ya. Itu artinya ada kebutuhan dasar dulu. Kan itu koma dong. Iya itu koma. Kemudian presiden menunjuklah untuk melanjutkan. Karena sebelumnya kan juga ada edintarim kan. Menkopol hukam kan. Kemudian gitu. Padahal sempat kita goyonan. Ah ini sampai akhir kayaknya menkopol hukam juga gak ada masalah. Karena ada dirjennya. Ada eslan satunya. Ada semualah teknis yang bisa menjalankan. Tapi ini lagi-lagi pesan politiknya adalah satu. Joko ingin mengatakan bahwa saya masih sebagai presiden yang absolutly punya power. Gitu loh. Itu kan selalu pesannya. Punya power. Yang kedua dia ingin mengatakan. Ya sudah. Saya bisa ambil keputusan. Dan ini bukan bagian dalam yang tertulis gitu. Bahwa menjadi kesepakatan dengan partai politik menurut presiden. Menurut saya. Ini urusan saya. Itu sih. Menurutku sampai disitu. Bahwa kemudian itu memantik respon dari partai politik yang mengatakan. Kok bisa sih. Gak melihat partai ini sudah menyiapkan kader dan sebagainya. Selama ini sudah di belakang Joko sebagai patar koalisi. Tapi diberikan kepada relawan. Itu sebetulnya sentimen atau isu sudah lama kan. Antara partai politik dengan relawan kan. Nah tetapi kalau kita tahu perjalanan Pak Jokowi ya menurut saya sih wajar. Kalau Pak Jokowi kemudian memberikan. Kali ini memberikan porsi secara terbuka ya kepada relawan. Setelah sebelumnya kan banyak juga. Ada yang jadi komisaris. Ada yang jadi. Ya kan. Tapi karena Pak Jokowi bukan pemilik saham di partai politik yang selama ini mengusung dia. Tapi kabarnya Nasdem apa Jokowi sendiri sudah minta ke Nasdem. Mas apa agar Nasdem mengirim orang untuk menggantikan Jenny Plate. Dan kabarnya memang Nasdem sudah menyerah karena Jokowi sudah terserah. Tapi mungkin kata di kira-kira ini. Kira-kira di dalam Nasdem kenapa gak mau. Kalau bener itu ya. Kalau betul itu gak mau menjodorkan lagi. Iya kan saya bilang kabar. Iya makanya. Ini kalau emang betul itu mungkin kira-kira gini. Gak usah lah. Kenapa? Satu udah dikerjain mas. Satu lagi deh. Pak Jokowi ini takat lebih baik orang lain aja gitu. Nah pengen tahu kalau memang yang lain ini. Kenapa? Karena di luar itu aku melihatnya begini. Nasdem itu kan bagaimanapun. Menurut saya ya di bawah Pak Surya Paloh kan tetap memperhitungkan hubungan sebelum ada deklarasi itu. Hubungan baik dengan Pak Jokowi dan ya kita tahu lah hubungannya kan bukan sekedar kawan. Tapi lebih dari kawan gitu Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Nah kenapa kemudian dia membuka ruang? Saya ingin mengatakan Pak sebetulnya apa sih rencana Bapak terhadap Nasdem. Ya silahkanlah kami ikut. Kalau memang Bapak mau ambil semua. Tonnya pasrah gitu maksudnya. Iya memberikan. Karena memang itu kan wilayahnya Presiden soalnya begitu. Iya dan Fatsunnya gitu ya. Razimnya. Kalau Presiden akan mengganti Menteri misalnya. Atau mengisi pos Menteri yang sebelumnya diusulai Partai Politik. Itu sebenarnya Jokowi akan mengundang. Ketomong partainya untuk diskusi, untuk ngobrol. Apapun itu ya. Apakah sekedar memberitahu. Ataukah sharing misalnya. Ataukah mungkin apa minta persetujuan gitu loh. Biasanya kan itu dilakukan. Baru proses resafel dilakukan. Jangan-jangan sudah Kim. Nah kalau kasus ini resafel dulu. Baru Surya Paloh ketemu sama Jokowi. Gimana itu? Kalau Mas Yuki apa melihatnya. Menurutku ya. Kalau betul pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Itu menurutku konteksnya lebih dari sekedar urusan Menteri. Kalau mau mencoba membayangkan gitu. Bayanganku sahabat lama yang sempat ada. Renggang. Sempat renggang. Kemudian ketemu diupayakan. Dan sampai akhirnya ketemu kan kemarin. Dan aku baru denger suaranya aja bener atau enggak gitu. Tapi lebih dari sekedar urusan Menteri deh. Tapi bukan gak. Ada hal yang lebih. Kenapa? Ingat gak statement terakhir Pak Jokowi. Mengatakan bahwa koalisi dan baca wapres masih belum jelas. Itu baru dua hari lalu. Yang jangan ditarik sana, tarik sini. Artinya Pak Jokowi mungkin masih. Ya sudah kalau Nasdem masih punya agenda yang mungkin sejalan dengan saya. Oke kita jalan baru. Rujuk, rujuk. Dan yang lebih menarik itu dilakukan pelantikan ya. Sehari setelah Nasdem unjuk kekuatan lah. Kalau kita bicara dalam konteks politikan. Kita semua gak ada yang kebetulan kan gitu loh. Apa ya misalnya apa yang kawan-kawan baca misalnya Nitya atau Mnus Yogi gitu loh. Ya kalau aku sih melihatnya begini ya. Jangan-jangan udah dijadwalkan dari jauh-jauh hari. Karena gini. Kalau itu dibuat mendadak ya. Contoh ya. Yang mana nih yang mendadaknya. Bukan Rabupon lah ya. Itu untuk pecah tuh. Pertama kali itu udah hangus itu. Udah gugur. Gini. Ada satu dubes yang dilantik saat itu. Iya kan. Dan gugur Skorsel. Pak Gandhi Sulis itu. Iya kan kemungkinan kalau tiba-tiba berperencanaannya. Oke hari minggu. Kemudian dibikin hari Senin. Jangan-jangan hari Senin itu jadulnya sudah lebih lah awal. Kebetulan harinya. Tidak Rabupon. Tidak Rabupon. Sehingga orang bertanya. Oh tuh ini biasanya Rabupon. Sekarang di penyusunan. Gara-gara mepetin ke waktunya acara Nasdem. Saya sih gak sepenuhnya setuju ya. Saya melihatnya. Ya memang sudah dijadwalkan. Kebetulan aja harinya. Jadi kita beri terlalu jauh. Kalau itu seakan-akan ditaruh timeline-nya. Untuk kembali membawa. Iya pesannya gak itu lah. Partai ke taraf yang diinginkan oleh Presiden. Bukan soal sekedar soal menteri lah. Menurut saya. Problemnya gini. Nitya dan Mas Yogi gitu loh. Jokowi ini adalah representasi politik Jawa gitu loh. Tadi Mas Igu udah mengatakan misalnya bahwa Jokowi ini. Dalam pemerintahnya itu selalu ngirim kode. Memberi pesan. Apa yang dia lakukan gitu ya. Pasti ngirim kode memberi pesan. Yang belum tentu bisa dikot. Ini satu-satu. Aku gak tau. Tolong saya dikoreksi kalau saya keliru. Mungkin ini misalnya. Satu-satunya ketika Jokowi melakukan. Resafel dan tidak lakukan di Haru-Rabu. Pond. Pond itu gitu loh. Dan sehari setelah Partai Nasdem yang selama ini. Apa relasinya agak kurang harmoni. Misalnya dengan Jokowi. Itu unjuk kekuatan. Di GPK gitu loh. Artinya kan kalau menurut. Kalau saya boleh agak sedikit curiga. Jokowi sebanyak yang memang ingin mengirim pesan gitu loh. Entah apa itu pesannya. Ya setelah ini saya gak ngerti misalnya. Tapi again ya. Kalau misalnya memang itu. Pak SP juga sudah tahu karakternya. Pak Jokowi seperti itu. Tentu kan ini bukan sesuatu yang mengagetkan. Gitu kan. Aku cuma coba untuk membayangkan. Ketika pertemuan setelah pelantikannya. Tonnya seperti apa. Apakah tadi. Oke pak. Apa yang sudah berlalu. Biarlah berlalu. Berwhat's next. Negonya itu apa gitu kan. Apa masih ada ngambut-ngambutnya gitu loh. Enggak sih menurutku. Enggak. Tetap ada inilah. Ada adat ketimuran lah. Eh pak apa kabar. Ya kan. Kurusan sekarang. Kira-kira gitu kan. Ya itu kan pasti ada lah. Kurusan. Kurusan itu pasti. Nunduk gitu. Kurusan sekarang. Ya kan artinya tetap ada lah. Bahasa-bahasinya. Nah kemudian baru. Menurut saya tidak hanya bicara soal. Posisi last time disana. Tapi. Ada yang jauh lebih penting. Misalnya. Gimana 224. Sudah pasti itu. Karena kan dulu infonya pernah ketemu. Menyampaikan. Dan pak Joko justru feedbacknya di luar dugaan pak SP kan. Silahkan lanjut aja. Sudah bagus itu. Oh ya. Ingat gak yang di-arrange sama pak LBP. Gitu kan. Nah kemudian sampai sekarang. Tapi. Yang harus dilihat juga. Faktor. Kenapa aku bilang ini mengaitkan dengan. Pak Jokowi tidak hanya sebatas bicara soal. Kabinet. Sampai sekarang. Yang kemarin orang menunggu. Akan ada deklarasi. Ya. Ya gak juga. Iya. Bahkan itu di redaksinya juga rauh. Ya oke belum. Kita ngomong belum itu dari setahun yang lalu loh. Belum terus. Artinya. Faktor ini juga. Dan sekelas pak Curiapalo. Pasti akan melihat faktor pak Jokowi. Makin pak Jokowi membuka peluang. Bahwa oke masih kita masih bisa bicara ulang. Masih bisa duduk bersama. Saya yakin. Makin lama itu. Barang di deklarasi kan. Makin lama di deklarasi kan. Oh iya dong. Karena ini juga nunggu. Kira-kira. Kalau tim delapan itu yang tadi dibilang. Willy CS itu. Oke pak segera. Setelah ada sinyal dari. Pak Jokowi. Patal pertemuan. Kira-kira kan pak. Patal pertemuan. Kira-kira akan mengatakan. Tunggu sebentar. Iya sih. Saya masih belum selesai. Karena kita di redaksi pun kan. Sudah. Aku mau bilang bahwa kita pede sekali. Hampir 85 persen lah. Gak 90. 85 persen ketika sudah tahu bahwa. Oh tanggal sekian. Akan ada acara Mas Dem. Dan itu semua berharap itu kan. Iya. Respektasinya kan. Menunggu. Bahkan kalimatnya sudah bukan berharap loh. Kita tinggal menunggu. Kita sudah punya menyiapkan beberapa nama. Menyiapkan grafis. Ghost. Maksudnya. Aku nanggap sama Pak Jokowi. Waktu itu Mas Yokowi udah pede banget gitu. Kim. Tanggal 16 nanti. Apa deklarasi. Ades. Enggak Mas itu ulang tahunnya seri apalah. Oh iya. Berarti ulang tahunnya Mas Seri Apalah. Oh. Jangan-jangan ketemu kemarin. Sekedar menguncapkan selamat aja. Iya. Oke. Iya kan. Jadi kita melihatnya. Makanya. Bisa jadi atau bisa berubah. Bisa berubah. Bisa berubah. Oh most likely lebih bisa berubah. Ingat gak. Kayak guyonan. Waktu acara satu meja itu. Di ruang VIP. Sembilan sekjen sama satu wakul petugas. Mas Astok kan bercanda kan. Kita ada saksi disitu. Aku gak disitu. Jadi ada sekjennya. PKS. Demokrat. Ya obrolan cair lah. Obrolan sahabat lah. Bercandaan. Guyonan. Gimana tanggal 16, tanggal 17? Mas Asli menjelaskan. Tanggal 16 ini ulang tahun Pak SP. Tanggal 16 ini dan sebagainya. Jadi apa? Apel perubahan. Mas Astok bercanda. Perubahan capres. Itu kan. Konteksnya guyon ya. Sekiranya konteksnya guyon. Tapi itu keluar dari Mas Astok. Di Jepan tiga sekjen. Tiga sekjen. Anggota koalisi perubahan dan bersatunya. Iya kan. Guyonan. Gesturnya juga ghostur asik sih. Artinya itu kan politik yang kita ingin. Tapi kan. Paling tidak. Jangan-jangan. Sekelas Mas Astok sebagai sekjen. Juga udah denger-dengar lah. Ini kan kita ini. Kalau dilayar kan. Keliatannya para sekjen itu. Bertarung beda koalisi. Tapi kalau lagi begini. Mereka saling curhat. Rapat terakhir gimana. Sama lah kita. Antara redaksi TV. Menunggu yang sama gitu ya. Itu kan juga saling curhat. Udah arahan dari Pak Lora atau belum? Nah ya semua begitu. Sampai. Apa. Semuanya mengatakan kita nunggu siapa nih. Termasuk PKS kan. Habib itu kan mengatakan. Udah lah ini. Kita salaman sampai di perjuangan. Dibar beres ini. Tapi kan konteksnya bercanda. Artinya dibalik bercanda itu. Jangan-jangan. Nah itulah lanturan gitu kan. Ya. Jadi ngelantur. Tapi relevan dengan situasinya gitu loh. Nah itu yang terjadi sekarang. Kalau orang gak ketemu. Ya kalau misalnya. Nitya lihat. Suasana relasi. Para sekjen-sekjen partai kemarin. Pas dia curhat satu meja itu. Ya mereka. Rabu minggu lalu ya. Ya sangat fine. Mereka sangat. Ringan ya. Sepertinya gak ada beban apapun. Sepertinya. Meribetan satu sama lain. Kalau paham lain. Bus itu kan. Rabu minggu lalu itu kan. Berarti sebelum. Pernyataannya. Pak Jokowi yang mengatakan. Ya itu semuanya masih belum pasti. Kan gitu dong. Jokowi kan dari dulu ngomongnya seperti itu. Iya sih memang gak ada perubahan. Tapi. Tapi ngomong-ngomong. Menurut saya. Kalimat yang kita anggap biasa aja. Dia bilang. Itu masih lama. Itu mungkin cara Pak Jokowi. Untuk segera. Untuk tidak segera. Mengambil kesimpulan. Atau untuk tidak segera. Masyarakat tidak segera. Atau siapapun mengambil kesimpulan. Pak Jokowi mendukung siapa itu. Karena buat dia paling aman itu menurutku ya. Satu. Dia artinya. Lahir atau embryonya. Itu dari PD perjuangan. Di usung yang kedua. Hubungannya panas dingin. Dia juga sekarang melihat. Dan publik melihat. Sampai sekarang. Oh. Kayaknya agak condong ke. Prabowo misalnya. Tapi. Pak Jokowi kan gak pernah secara lugas. Mengatakan itu. Tapi klaimnya. Pendukungnya Prabowo dengan Jokowi memilih Budi Ari. Itu semacam manifesto katanya mas. Bahwa ya Jokowi dukung Prabowo. Karena Budi Ari-nya. Karena Budi Ari-nya. Budi Ari-nya segera sama. Dukung atau mengamankan. Waktu Budi Ari datang ke sini. Kan gak bisa menyebut dia ke Prabowo. Kan gak tegas kan. Enggak Jokowi. Enggak. Dia nyebut dengan dikasih. Dia menyebutkan. Yang dia bilang gak mungkin balik kanan kan. Betul. Jadi sebenernya di awal itu. Ketika cuma. Kita kan dikasih. Dikasih awal cuma ya 60. Oke. Tapi di akhir. Menyebutkan dengan jelas. Bahwa arahnya emang kesana. Oke lah. Ketika aku sempat nanya. Mungkin gak mas misalnya. Nantinya. Pada akhirnya. Cokowi akan mencari. Gak mungkin itu. Gak mungkin. Dan itu spontan. Dan dia kaget ketika. Dia loh. Dia tiba-tiba masih jauh seperti itu. Artinya Budi Ari sendiri yakin. Kalau. Jokowi lebih condong ke. Dan itu sampai akhir. Iya. Justru itu di akhir. Justru itu di akhir. Sampai akhir perjalanan partai politik. Sampai perjalanan tahun politik. Sampai. Gak ngerti. Itu kan klaimnya Budi Ari ya. Karena mungkin Budi Ari. Hari ini misalnya. Relatif lebih dekat dengan Prabowo. Klaimnya Budi Ari kan. Karena kan ditawancaranya Budi Ari. Bukan Jokowi kan. Seperti itu. Nah cuman memang. Klaimnya Budi Ari. Identik dengan Prabowo hari ini. Misalnya dianggap lebih dekat. Segala macem. Terus Budi Ari juga dianggap. Agak berjarak misalnya dengan PDI. Meskipun dulu dia. Berangkat dari sana gitu ya. Dari PDI. Tiba-tiba orang yang dekat dengan Prabowo. Yang berjara dengan PDIP. Ditunjuk oleh Jokowi. Yang tetap ini adalah kader PDIP. Jadi menteri gitu loh. Nah ini kan. Maksudnya jadi wajar. Kalau orang-orang lebih mudah. Menerjemahkan pesannya itu. Oh iya. Memang arahnya ke. Ini kan wilayah persepsi boleh aja. Tafsir. Tafsir politik kan. Meskipun menurut saya tetap. Saya tetap mengacu ke pernyataan Pak Jokowi yang konsisten selalu menyebut bahwa ini masih abu-abu. Ini masih belum jelas. Terakhir kan ngomong begitu kan. Tapi Pak Mas Jokowi sendiri yakin bahwa akan ada satu kondisi di mana Jokowi akan declare bahwa dia akan dukung siapa. Enggak akan. Enggak akan. Tidak akan. Artinya di dukungan dia tidak akan disampaikan lewat lisan kan. Iya gak mungkin. Tapi mungkin akan lebih banyak lewat gestur. Iya. Lewat pelese. Karena contoh ya. Contoh hari apa ya. Yang akan Anda lari diberan dengan. Punggu depan. Punggu depan kan di Bogor. Diberan dengan Mas Ganjar. Itu kan. Itu gak mungkin tanpa sepengatahuan Pak Jokowi gitu. Artinya ya sudah. Pembiaran juga adalah bahasa dari Pak Jokowi. Sedangkan kita itu ada terbawa emosi karena memang larut dari larut emosi kita. Karena ada posisi oh ini kepentingan partai A dan B dan C gitu. Tapi kalau kalian gini jangan-jangan Pak Jokowi ingin memberikan pembelajaran politik. Santai aja lah. Relax. Relax aja. Ketemu sama ini hari ini. Ketemu sama ini hari ini. Tenang aja. Ujung-ujung yang penting orang saya yang jadi. Kalau Pak Jokowi kan gitu. Iya itu benar. Iya kan. Kenapa? Karena ada kebutuhan itu tadi. Keberlangsungan lah. Nah kalau yang bahasanya Pak Jokowi kan harus menjaga lompatan besar jayan lip itu loh. Momentum 13 tahun harus terjaga. Sehingga siapapun memilih 2024 itu harus betul-betul bisa merumuskan, menerjemahkan rencana jangka panjang. Iya kan. Dari mulai mobil listrik dan sebagainya. Kira-kira termasuk IKN gitu. Nah itu menurut saya Pak Jokowi sih itu tujuan utamanya. Lagi legacy berarti ya. Iya yang kedua dia tidak mau bahwa politik ini lagi-lagi benturannya selalu keras gitu. Dengan begini kan rilek. Pak Prabowo misalnya yang kita lihat di dua pemilu terakhir kan wah keras ke belak meja hampir semuanya. Sekarang kan rilek nih ya. Ketemu siapa. Bahkan pemilihan diksinya di acara terakhir yang ketika semua baca pres hadir juga. Di APEXI ya. Kan semuanya kan rilek. Aku a bit surprise sih sebenarnya dengan itu. Menurutku itu mudah-mudahan akan berdampak lah ke grassroots gitu. Ya berdampak elektabilitasnya makin tinggi. Apa? Elektabilitasnya makin tinggi. Ya itu gak tau kepada siapa. Gak artinya gak hanya ke Prabowo. Gak artinya ke semua. Hanya faktornya kan yang sekarang kemudian kita penasaran adalah. Ini Anies Ahaye yang disebut-sebut sudah selesai kan secara syarat suar sudah cukup. Kok gak dideklarasiin gitu. Kemudian tadi itu aku bilang bahwa jangan-jangan ini bukan soal faktor. Yang kemarin Pak Jokowi ketemu sama SP itu bukan soal sekedar kabinet tiga kursi dua kursi. Tapi ayo kita ngobrol lagi. Kita ngobrol lagi. Dan itu dilihat oleh Pak Cunebalo. Jangan-jangan Pak Jokowi buka pintu. Nah kalau begitu kan jadi seru. Jangan-jangan perubahan capres itu betul gitu. Kan artinya benar kan? Tiba-tiba jadi ada opsi. Karena kan yang kita dengar kan Kim. Ada opsi. Kalau gak capres, capres. Tapi aku justru penasaran. Kenapa Mas Yogi justru malah lebih drawn into the idea of capresnya. Yang capresnya yang berubah. Karena kan yang belum ada beda kan capres. Ya karena semua ini kan problemnya itu nih. Kalau kita lihat ke belakang. Memburuknya hubungan antara Jokowi dengan SP kan juga ke awal dari capres. Berarti ada obrolan nego untuk memperbaiki hubungan lewat penggantian capres. Kemungkinan. Tidak bisa dijawab sekarang. Ini kasupsi. Karena itu tadi ada rumor skenario. Ya kalau misalnya Anies ini jadi capres. Jadi cawapres. Ya kalau enggak jelek-jeleknya ya gubernur DKI lagi. Itu dan itu tetap di perahunya Nasdem. Gitu loh. Tapi kan kalau Pak Prabowo bilangnya. Ada yang lebih kecam lagi Mas. Suruh jadi jurkam Nasdem. Itu itu Julfan Lindan ya. Ya bisa jadi. Nah itu satu. Yang kedua yang kita harus lihat. Ini kan begini. Jangan lupa nih. Ini sorotan kita juga ya. Jangan lupa. Ya sisa pemerintahan Pak Jokowi ini kan juga. Harus betul-betul tuntas. Dan banyak loh PR. Target perumahan. Terus kemudian ya penyelesaian IKN itu kan seringkali jadi simbol. Hanya itu urusannya. Padahal yang lain banyak. Dan itu diakui oleh Pak Jokowi kan. Bahwa ini bagian dari komitmen dan janji kampanye Pak Jokowi. Sehingga saya tadi melihat. Termasuk revolusi mental yang disindir sama Suri Apaloh. Artinya memang banyak. Nah tetapi dalam perjalanannya seringkali kita mempersepsikan gitu kan. Ya karena kan kita juga mengambil kutipan dari partai politik kan. Tapi kan kita juga melihat dengan kacamata. Oh jangan-jangan ini memang marah partai. Ya kita jadikan itu item berita. Tetapi secara substansi kita mau bilang bahwa Pak Jokowi itu pasti sebagai presiden. Dia ingin meninggalkan legasi yang baik. Dia ingin mengakhiri pemerintahannya dengan baik. Nah di wilayah itu yang aku selalu bilang bahwa yang kemarin enggak akan ditiributin. Jangan cuma Budi Aril loh ya. Ada Wamen BUMN jadi Wamen lu. Pastikan ada dalam bagian perencanaan untuk mengeksekusi sesuatu. Dan itu kepentingannya kepentingan pemerintahan Pak Jokowi. Nah aku coba menarik menyederhanakan dari sisi kepentingan pemerintahan. Kemudian Mustaqi melihat Mas ini dia mengirim pesan. Oh iya enggak salah. Nitya mengatakan bahwa iya tapi kayaknya Pak Jokowi juga tujuannya kemana. Oh enggak salah. Karena itu harus jalan paralel. Itu tadi Pak Jokowi itu posisikan dua. Satu sebagai presiden. Yang kedua dia sebagai tokoh politik. Kira-kira sebagai petugas partai. Ya kalau petugas partai kan itu artinya disebut oleh pimpinan tertinggi PD Perjuangan. Tapi kalau kita melihat Pak Jokowi-nya ya ada di posisi itu. Dan suka tidak suka ketika dia sebagai presiden. Indikator kesuksesan pemilu termasuk Pilpres. Itu adalah bagaimana dia bisa mengelola, mengorkestrasi calon-calonnya dan partai-partainya dari awal. Aku curiga nih. Kalau Jokowi nonton nanti Masuki tiba-tiba ditelepon. Sudah jadi juru bicaranya. Eh enggak lah. Enggak gitu. Ya soalnya kalau dipikir-pikir ya baru dua minggu loh Pak Budi disini ya. Artinya aku menurutku melihatnya kesana. Supaya apa? Supaya publik juga tidak hanya disuguhkan pertarungan elit tanda kutip. Tapi juga eh dibalik ini nih ada loh urusan-urusan kerja-kerja pemerintahan yang memang dampaknya langsung ke masyarakat. Dan saya yakin itu pasti dipikirkan. Itulah kemudian dieksekusi melalui salah satunya pergantian kabinet. Selalu lugu sih kelihatannya terlalu lugu. Tapi emang kira-kira emang begitu. Ya tapi kan problemnya banyak yang mengkritik selain problem beri-ari misalnya ya. Terus pemanggilan apa dubes-dubes. Hanya untuk mengisi posisi woman. Terus wati-wati misalnya. Ini dianggap sebagai apa ya? Sesuatu yang main-main gitu lah. Apalagi dubes Amerika misalnya ya. Itu kan posisi yang sangat strategis misalnya. Kalau misalnya, kalau rumor yang beredar bener gitu ya. Dia ditarik dari sana. Cuma untuk jadikan woman. PUMN. Hanya untuk nambal. Kalau misalnya Erik jadi nanti gabung sama Prabowo. Dia ngantikan Erik. Itu kan maksudku. Ya ujung-ujungnya ya. Kalau kita boleh bicara ya kepentingan Cokowi juga. Entah Cokowi sebagai pribadi. Walaupun mungkin dia sebagai presiden. Kalau perspektifnya Mas Jokini kan yang selalu berpikir husnudon gitu ya. Perperasaan gak baik. Itu kan seperti itu. Kalau saya hanya bagian sehutuh-hutuhnya gak apa-apa deh. Bagian skeptis-skeptisnya gak apa-apa gitu loh. Ya maksudku. Ini gak apa ya. Kalau orang Cabilah itu gak cucok gitu loh effortnya gitu loh. Hanya buat gitu aja masa harus pakai ganti-ganti. Gitu loh kayak kata yang lain. Misalnya kan kayak gitu. Kan itu kan kalau kita boleh tahu ya ini Cokowi ya. Pada akhirnya ujung-ujungnya ya. Mengorokestrasi ini ya. Untuk kepentingan dia gitu. Konsolidasi kekuatan politik lah ya. Konsolidasi kekuatan politik jelang. Pemilu termasuk memposisikan Budi Ari. Selain ngirim pesan ke sana sini tuh ya. Bagaimanapun Kominfo kan posisi yang sangat strategis gitu loh. Dalam konteks apa. Konsolidasi informasi ya. Post-it. Atau negara kepublik. Kan seperti itu gitu loh. Kalau saya melihatnya seperti itu. Pertanyaannya kan adalah komunikasi macam apa yang kemudian dibutuhkan dikelola oleh seorang Budi Ari. Yang terbelakangnya adalah orang kepercayaan Jokowi. Terus kemudian arahnya ke Prabowo di 2024 nanti. Aku rasa lagi ya dibalik sebuah sangka baik itu. Tetap ada pertanyaan-pertanyaan bahwa macam apa informasi yang harus dipastikan. Aku setuju. Tapi kita juga tidak boleh menutupi fakta yang ada juga bahwa seorang presiden Pak Jokowi ada kebutuhan program-program kerjanya tergelakkan dengan baik. Apalagi ini di akhir. Dan itu kan gini ini sebagai personal pribadi dia pasti juga saya pengen dikenal sebagai presiden yang tidak meninggalkan banyak PR. Tidak meninggalkan banyak proyek-proyek yang terlantar. Tidaknya tidak meninggalkan hambalang jeliduai. Kira-kira seperti itu. Itu yang dia pikirin kan. Nah sehingga kalimatnya kan tolong percepat itu BTS. Karena emang kalau kita mau lihat banyak sekali yang masih belum selesai. Janji perumahan boleh dicek datanya. Janji perumahan masih kurang. Nah dalam konteks itu dia butuh. Nah dalam hal ini kenapa saya bilang orang kepercayaan. Ya itu wajar lah. Kalau kita memberikan mandatori kepada seseorang nomor satu adalah soal kepercayaan. Nah berikutnya dalam konteks kementerian. Itu kan menteri tidak satu-satunya. Menteri orang yang itu politikal operasi orang yang paling berhadapan langsung dengan presiden. Menerjemahkan institusi presiden di rapat-rapat. Tapi menteri kan kemudian dibantu oleh eselon satu yang akan menerjemahkan menteri sampai ke level teknis gitu. So ada times like this maksudnya Mas Yogi yang lebih dibutuhkan adalah rasa percaya itu untuk memastikan mesinnya sampai over quality. Over kemudian kapasitas seorang menteri. Ya itu gak bisa dihindari karena itu jabatan politis. Disitulah esensi jabatan politis. Gitu loh. Ya itu satu hal. Yang kedua yang juga mungkin harus kita lihat ya. Kita semua kan mafhum gitu ya. Biasanya jelang pemilu. Para menteri-menteri ini biasanya sibuk sendiri gitu loh. Terkait dengan kepentingan partainya. Misalnya dibanding misalnya. Untuk kepentingan dalam konteks ini adalah ginerja jabatannya. Dan ya yang salah satu yang mungkin bisa aku lihat atau saya lihat ya. Ya Jokowi ini memastikan bahwa semua menterinya ini jelang pemilu itu under control. Ya udah mulai husnizot. Lo enggak. Lo ini seunson ini under control dalam konteks. Kepentingan dia. Oh itu harus. Bahwa kemudian seorang presiden harus bisa mengkonsolidisikan kekuatan internet itu penting. Karena bagaimanapun ya harus dijaga. Dipegang semua tuh posisi-posisi kan. Komunfo ya kalau kita ngikutin terminologinya Gus Nakim kan. Kalau mau main kayunya kan. Dia mengelola banyak sekali ya. Media termasuk kita gitu. Ya kan lewat izin dan sebagainya. Bukan kementerian biasa. Bisa saja. Tapi kan itu item yang bisa kita kontrol bareng-bareng. Ada asosiasi. Ada di DPR kita berharap juga sama. Dan hari ini kalau mau main-main rasanya kebangetan. Itulah kebangetan. Kalau memang bener-bener langsung secara kasar dan sebagainya. Pasti akan ada resistensi. Nah hanya dalam konteks pesan. Aku mengatakan bahwa ya bener. Itu emang gaya Pak Jokowi ya. Ingat gak ketika DPR lagi. Menganggil pelawak komedian di istana. Gak pernah terucap. Tetapi saya yakin juga. Karena perjalanan politik Pak Jokowi itu selalu lewat PD Perjuangan. Kalau konteksnya sampai sekarang. Kubu Prabowo dan Pak Ganjar dibenturkan. Atau lebih jauh lagi Ibu Mega dengan Pak Jokowi itu dibenturkan. Rasanya saya belum sepakat. Kenapa? Ini masih panjang. Terbukti ini kalau dalam konteks konsolidasi kekuatan suara opinion publik. Sekarang Pak Jokowi tinggal ngomong kan. Oke. Rasanya saya akan kesini. Begini-begini. Tapi silahkan. Itu gak muncul juga. Selalu diposisikan abu-abu. Ketika ditanya wartawan. Belum jelas. Ini jangan ditarik-tarik ini. Belum jelas. Ada momentum apa dimunculkan. Pertemuan. Pak Erick Toher sekarang. Beberapa kali ketemu bertiga. Sudah langsung publik persepsinya. Calon wapres. Agaknya arah ke sana. Bisa jadi betul. Tetapi kalau ditanya kesimpulan secara formatif. Belum bisa. Paling tidak sampai dengan pendaftaran di KPU tanggal. Iya. Nah itu yang kemudian. Kita juga harus. Oke. Lihat. Nah dibalik itu. Menurutku Nikim. Nitya. Publik itu. Juga harus diberikan pemahaman-pemahaman yang lain. Selama ini kan kita memberikan penjelasan. Soal bagaimana. Pola pengkahnya elit. Kemudian. Bertemu. Oke. Tarik sana dan sebagainya. Tapi ada persoalan-persoalan PPDB. Ada persoalan-persoalan kemiskinan. Ada persoalan-persoalan. Kesehatan. Yang impactful terakhir. Tanyaan. Saya Mas Yogi. Mungkin enggak. Jokowi dan SP ini rucuk kembali. Islah misalnya. Dan kalau islah. Kira-kira bagaimana. Apa. Nasib Capresa dan peswedan ini. Saya itu enggak nyata di. Iya. Kalau. Yang kita dengarkan memang. Pak Jokowi enggak mau itu banget. Itulah. Kita perlu mendekati. Enggak mau yang satu itu kan. Nah jangan-jangan oke maunya. Tapi kalau. Sejarahnya. Kalau. Anies sebagai cawapres. Itu sebenarnya sudah pernah disampaikan. Oleh Pak. SP. Iya. Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi tidak mengatakan. Tidak merespon. Tidak mengatakan. Iya. Tapi nanti kita bicara lagi. Nah kemudian. Tapi itu kan gak hanya Pak Jokowi sekali. Dengan bilang. Kita nanti bicarakan lagi. Ya itu bahasa. It doesn't mean CSO. Itu. Itu. Ini sih kultur Jawa sih. Tidak pernah mengatakan. Ketika tidak mengatakan iya. Atau mengatakan nanti. Itu sebenarnya mau mengatakan tidak. Perumnya ini laki-laki nih. Kalau perempuan. Kalau di Jawa. Diam berarti dianggap iya. Ini perumnya laki-laki. Jadi kita gak bisa menilai. Kalau. Ketika dia diam. Itu suara hatinya. Itu seperti apa sebenarnya. Cuman kan ada konstelasi yang berubah mas. Kalau dulu kan. Apa kita menganggap. Apa Jokowi ini. Ketika SP menawarkan ya. Komposisi Anis Ganjar. Atau Ganjar Anis. Itu kan ketika kita melihat. Memang saat itu. Publik juga menilai. Jokowi ini. Memang ingin endorse Ganjar. Satu ya. Gitu loh. Apalagi. Di beberapa kesempatan. Yang aku ingat sih. Yang pertama adalah di acaranya. Proje ya. Rakenas Proje di Magdalena. Gelang misalnya. Tapi kan belakang kan. Konstelasinya berubah. Misalnya bergeset gitu ya. Dia tidak lagi sepenuhnya. Apa. Ganjar. Tapi dia juga misalnya dianggap. Juga ngasih. Angin misalnya ke Prabowo. Saya tidak ingin berbicara. Salah persentase lah. Seperti itu. Nah. Apakah itu masih berlaku. Misalnya ketika. Apa. SP menawarkan ulang. Misalnya. Apa. Formulasi itu. Gitu loh. Apa. Pak Anies Ganjar. Atau Ganjar Anies lah. Katakanlah seperti itu. Itu yang aku tadi maksud di awal. Lebih dari sekedar urusan menteri di kabin. Gitu loh. Kenapa? Karena historikalnya. Pak SP sama Pak Jokowi ini. Ini udah bicara soal membentukan sampai dengan. Sekarang dua periodenya Pak Jokowi itu ada Pak SP di situ. Artinya kalau ketemu lagi. Ya kira-kira akan merekonstruksi ulang lah. Kesepakatan. Pak ayo kita bangun lagi. Bahwa kemudian ada faktor ketua UMPDI. Perjuangan yang secara de facto dan nyuruh adalah pengusung. Jokowi dulu iya. Satu hal. Itulah kemudian. Nasem juga pengusung loh. Oh sama-sama lah. 2014 itu malah sebelum PDI Nasem dulu. Nasem duluan. Oke duluan. Tapi paling tidak Jokowi nya kan KTA nya KTA. PDI Perjuangan. Sehingga kata-kata petugas partai itu. Itu muncul dari PDI Perjuangan. Karena ya satu menurut mereka itu lumrah biasa disebut. Kepada kader-kadernya yang bertugas di eksekutif maupun legislatif. Yang kedua. Ya itu biasa sebagai obrolan. Atau sebagai istilah di internal PDI Perjuangan. Artinya Pak Jokowi kalau liat karirnya kan dari Muali-Muali Kota Solo. Bukan Dekai. Itu kan semuanya diusungannya oleh PDI Perjuangan. Nah dalam konteks itu menurutku faktor yang sekarang tidak bisa mulus. Dan jangan-jangan itu yang membuat Pak Jokowi juga tidak lugas mengatakan saya ada di mana posisinya. Kenapa? Karena belum selesai ini. Urusan dia sendiri dengan Ibu Megawati misalnya. Ya urusannya mungkin secara hubungan baik. Begini solid, historical, oke. Tapi ada hal. Misalnya. Bu gimana kalau wakil ya Pak Prabowo. Misalnya. Ya kan? No, no, no. Saya udah punya calon wakil sendiri. Itu kan juga soal kesabaran. Itu juga yang jangan-jangan ada di pikirannya Pak Jokowi bahwa oke. Tapi kan ini terus bergerak. Di tengah itu pemerintahan yang kan harus terus jalan. Walaupun sudah ada beberapa kali bocoran tentu yang tidak resmi. Nah takkan dari awal sebenarnya pasangan. Bocoran resmi. Bocoran resmi. Bocoran resmi. Yang ada buktinya. Nah itu soal siapa yang akan mendampingi Pak Gajar itu sebenarnya dari awal sudah. Tinggal masalah kapatnya. Bahkan di minggu yang sama. Bang Panda pun masih bilang wah udah ada. Itu sebenarnya. Orang yang sama dari awal. Orang bilang pas faktum melihat dua pembelian sebelumnya selalu last minute. Ya kita boleh menganalisa dari pintu itu. Tapi kalau sekarang kan banyak juga kita dengar. Dari sumber yang menurut kita bisa dipercaya lah. Sebetulnya saat deklarasi Mas Ganjar 21 April itu. Itu tadinya mau diumumkan R1-R2. Langsung satu paket gitu kan. Tapi ditunda dengan alasan teknis dan sebagainya lah. Ya mungkin juga taktis dan strategis juga. Artinya apa? Sudah ada itu. Jangan-jangan wakil ini lah yang sebetulnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kan. Berubah juga di tengah jalan. Oh iya. Ya mungkin. Karena hitung-hitungannya kan bergerak. Atau CLBK-nya Gus. Itu poin kugus. Kenapa kita, ini sih koreksi buat kita juga ya. Dan teman-teman semua yang memang ada di wilayah memberikan ruang edukasi kepada masyarakat. Hari ini publik juga tau lah ada pemilu. Tau lah sosok ABC calon capret dengan keminatan masing-masing. Tetapi jangan sampai hilang. Itu isu-isu yang memang publik ini punya hak. Soal kesehatan, pendidikan. Ya kan? Soal daya beli dan sebagainya. Ini hilang loh. Nih ngelantur kembali ke hitok. Jari ngomongin soal. Ngesa apa loh. Ngomongin dan sebagainya. Ngomongin kesehatan. On that point I agree. Maksudnya apapun ya mesej yang ingin disampaikan. Ngomong-ngomongin SBG. Ini karena aku masih di tengah ini loh. Maksudku, kita boleh membincang ini. Boleh lah. Supaya rame lah sebagai pembelajaran politik. Tetapi, jangan lupa. Kita juga harus sering-sering menyebut PR-PR. Yang belum selesai di pemerintahan ini. Dan itu boleh dicek nanti. Perumahan dulu pernah disebut berapa? Belum. Bahwa itu sedang diupayakan? Iya. Tetapi, yang kedua. Jangan terlalu serius kita. Oh Pak Jokonya santai gitu loh. Belum jelas. Udah nanti aja. Tahu kita lagi berita HL ini. Tahu besoknya belusukan ke pasar. Tapi iya sih. Itu menarik sih Mas Jogi. Aku mencoba mengertikannya ketika Pak Jokowi bilang. Ketika saya tarik ke sini. Terus kemudian, jangan desek-desek. Bukan seakan-akan yang aku tangkap ya. Bukan Jokowi yang didesak. Tapi orang lain. Pihak-pihak lain yang merasa terdesak. Untuk menentukan pilihan sekarang. Jadi, kayak pulang aja gitu. Bukan salahnya Jokowi juga. Ya kan orang-orang itu yang merepet-merepet ke Jokowi. Minta didukung. Minta diendorse. Minta diristui. Ya kan. Kita gak bisa menyalahkan Jokowi juga. Dan menurut saya. Saya sempat dengan Mas Jogi bahwa. Ya kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan Jokowi. Masuknya halus. Kecil kemungkinan bahwa Jokowi akan menyampaikan salah terbuka. Dia akan mengendorse siapa, mencoba siapa. Makanya itu yang bisa kita lihat adalah kode yang dia kirim. Kodenya apa nih misalnya. Gestur yang ditunjukkan ke publik misalnya. Ya itu yang bisa kita baca hari ini. Dan itu pun multi tafsir kan. Iya. Artinya kita menyimpulkan. Oh karena sering bertemu dengan Pak Prabowo. Berarti Pak Prabowo. Padahal dia lebih sering ketemu. Ada lagi yang lebih sering ketemu sama Jokowi. Seperti selain Prabowo. Siapa? Bu Riana. Ya sampai disini. Artinya. Kaisang. Gibran. Itu. Lari sama Ganjar. Di podcastnya ada. Artinya kan. Kalau ditafsirkan. Oh dukung sana. Ya boleh aja disimpulkan. Sementara Pak Jokowi begitu dikonfirmasi oleh media. Oh belum jelas. Nah kata belum jelas ini yang membawa aku bilang kita. Udahlah. Ini bulan apa. Juli. Agustus. September. Oktober. November. Desember. Januari. Februari. 8 bulan lagi. 8 bulan itu masih banyak kemungkinan. Ya kan. Jangan-jangan ya. Artinya ini kan. Udah. Coba duka lagi kotak-kotak. Iya ya. Apa lagi ya. Iya ya. Kita akhirah sebelum kita masuk dan mendalami soal. Ketemu lagi di lanturan minggu depan. Terima kasih. Terny. Angus. Hai. Tema yok. Mustah. Tetap. Tema. Asya. Terima kasih.